Gonjang-ganjing ke pulangan lewat Surabaya Ada informasi kalau semuanya mulai tanggal 28 April kemarin hingga 28 Juni wajib karantina Tapi ada yang bilang juga tidak wajib karantina Dan ini adalah fakta kita bahas ya dari kejadian kemarin tanggal 28 April Selengkapnya bagi kalian yang mau pulang wajib simak video ini ya Oke pertama ini pengumuman dari resmi dari P3 TKI Jawa Timur ya tentang alur kepulangan Itu Bandara Juanda Surabaya mulai 28 April menerapkan aturan penetatan protokol kesehatan baru Atau UNI yang pulang Indonesia melalui Bandara Juanda Pemerintah Indonesia juga menyiapkan asrama haji untuk tempat karantina Bagi mereka yang pulang dirujuk oleh petugas melakukan karantina di asrama haji Nah ini berikutnya informasi alurnya ya Jadi alurnya yang sesuai dengan pengumuman di P3 TKI Jawa Timur Nah pertama PMI tiba di Bandara Juanda Surabaya menuju antrian validasi surat PCR swab test dari asal negara Kemudian petugas KKP validasi dan stempel keabsahan petugas memberi alat swab test lokal kepada PMI Memberi tanda kepada yang telah diuji swab lokal atau tidak absah atau masuk karantina Jadi kalau menurut informasi ini tidak semuanya masuk karantina Petugas, tapi lihat dulu nanti harus dilihat sampai akhir biar gak gaya paham ya Petugas imigrasi memeriksa paspor dan visa kedatangan Dilanjutkan memberikan stempel persetujuan di paspor Kemudian langkah selanjutnya petugas biar cukai memeriksa barang bawaan PMI Di X-ray kemudian pendaftaran validasi email HP PMI Kemudian pengutugas KKP melakukan pengambilan spesimen dari PMI untuk uji PCR swab test Jika positif PMI masuk karantina Jika negatif PMI meneruskan perjalanan dengan membawa surat keterangan sehat jalan Petugas KKP melakukan pendataan status kepulangan WNI dan memberikan fasilitas bantuan Bagi PMI yang bermasalah dan menyediakan sel tertransit gratis Itu yang resmi dari PT GMI Jawa Timur ya Tapi kemarin tanggal 28 itu saya mendapat informasi seperti ini ya Jadi informasi kedatangan kemarin itu kan ada tiga penerbangan Nah informasinya seperti ini ya yang dikirim ke saya Yang terhormat Bapak Kadis Nakerteran Jawa Timur melaporkan sebagai berikut Nah ini dari petugas lapangan melaporkan ke Kadis Nakerteran ya Ini kemarin ya kejadiannya Sekali lagi Hari ini Rabu tanggal 28 April 2021 Prokes karantina bagi seluruh penumpang yang turun di Bandara Juanda sudah dimulai Hari ini direncanakan turun tiga pesawat Yaitu Singapura Dengan pesawat Scott Tiger TR-262 Jumlah penumpangnya 77 orang Nah ini waktu laporan ini dibuat Ini yang dua pesawat belum turun ya Dan 77 orang itu semuanya di karantina Nah kemudian dari Malaysia Penerbangan kedua kemarin dari Malaysia dengan Air Asia Jumlahnya 180 orang Dan dari Jetstar Malaysia juga 174 orang Total kemarin 331 ya Tapi laporan ini ketika disampaikan kepada kami pukul 11 Itu baru satu yang mendarat Dan 77 orang semuanya itu di karantina Ya enggak Kemudian itu pertama ya Yang akan masuk Asrama Wisma Haji pukul 11 Dari penumpang Singapura Scott Tiger Itu 77 orang semuanya masuk Kemudian kendaraan pengantar pakai minibus ya Pemprov yang dikelola oleh Dishoop Kemudian barang bawaan penumpang dikelola oleh Trukodam Brawijaya Itu laporan yang kemarin ya Untuk update-nya hari ini mungkin ada penerbangan Dan besok itu ada penerbangan Yang dari Hongkong ada penerbangan Nah bagaimana sih Apakah semuanya harus di karantina atau tidak Itu kan kabarnya masih simpang siur Antara yang di lapangan Dengan yang di websitenya P3TKI Jawa Timur Nah yang benar yang mana sih gitu Jadi teman-teman yang mau pulang besok Ya gini siap-siap saja Ini sedang mencari informasi Kalau yang dari teman-teman itu katanya ya Saya tanya gini Bos jadi semua TKI turun Surabaya wajib karantina ya Jawabnya iya Berarti ya semuanya wajib di karantina Nah so buat teman-teman yang pulang besok itu Atau hari ini Itu sebaiknya keluarga tidak usah menjemput dulu ya Karena kemarin catatan dari Juanda itu seperti ini Masih terjadi kurang informasi kepada penumpang Dan keluarga penjemput Jadi banyak yang menjemput Akhirnya jong gitu Selagi pula ini ada pembatasan untuk penjemputan ya Jadi lebih baik gak usah dijemput keluarga dulu Yang pulang hari ini Ikuti broadcast di Jakarta di Surabaya sana Bagi yang di Surabaya Nanti keselesai karantina Nanti ada besenya khusus Ada kendaraan khusus yang mengantar kalian ke daerah masing-masing Dan nanti di daerah masing-masing juga di karantina itu sebelum sampai pulang ya Atau kalau tidak nanti kita pakai travel saja Nah itu lebih bagus ya Lebih baik daripada nanti keluarga menjemput disana Gak mendapatkan TKI-nya Karena gak bisa pulang Atau dia di jalan kena aturan mudik Karena itu sudah mulai dipergetat Jadi teman-teman semuanya Bersabar ikuti protokol yang ada Semoga bermanfaat ya Info yang kemarin semuanya di karantina Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax